untuk campuran mulase dan E4 nya sifat dari deda ini itu bisa mengikat nutrisi yang ada dalam pakan sehingga tidak bisa terserap sempurna jadi perlu kita fermentasi supaya nutrisinya ini juga lebih meningkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali sobat beridir semuanya dimanapun anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia begitu juga dengan ayam dan ungasnya ini sobat beridir semuanya kita mau fermentasi pekatul kita punya pekatul sekitar 10 kg kita mau fermentasi menggunakan E4 untuk peternakan dan nanti mikroorganismenya atau bakteri baiknya ini akan kita aktifkan menggunakan campuran mulase oke langsung saja jadi untuk 10 kg pekatul atau deda kita memakai sekitar setengah liter untuk campuran mulase dan E4 nya dan untuk airnya nanti ini sebagai campurannya kita menggunakan sekitar 4 liter bisa kita diamkan sejenak sekitar 10 menit supaya mikroorganismenya atau bakteri baiknya ini aktif ya baru nanti kita campurkan ke dalam air putih atau air kran kita campurkan ke dalam 4 liter air putih kemudian bisa kita aduk untuk langkah selanjutnya kita tuangkan deda atau bekatul ke dalam ember kemudian kita masukkan campuran E4 dan mulasenya sedikit-sedikit dan kita aduk aron ya atau mamel selamat menikmati kenapa deda atau bekatul ini harus kita fermentasi karena kalau kita tidak fermentasi ya sifat dari deda ini itu bisa mengikat nutrisi yang ada dalam pakan sehingga tidak bisa terserap sempurna oleh ayam ataupun anak ayam ya jadi kalau kita kasih bekatul tanpa kita fermentasi itu sembuhannya kurang optimal ya jadi perlu kita jadi perlu kita fermentasi supaya nutrisinya ini juga lebih meningkat nutrisinya menjadi lebih banyak dibandingkan tidak kita fermentasi jadi lebih bermanfaat untuk ayam dan tentunya tidak mengikat nutrisi yang terkandung dalam makanan ayam itu sehingga ayam tumbuh lebih optimal dan tentunya untuk bekatul sendiri kalau kita fermentasi ini bisa lebih awet ya bisa kita simpan berbulan-bulan jadi tidak cepat tengik atau basi juga keuntungan lainnya untuk deda bekatul yang kita fermentasi ini aromanya yang seperti tape itu menimbulkan nafsu makan ya untuk ayam sendiri jadi ayamnya lebih berselera makan karena aroma dari fermentasi ini kita usahakan semuanya tercampur supaya fermentasinya berhasil ya untuk lama penyimpanannya nanti mungkin kita bisa simpan setidaknya itu dua minggu sebulan bahkan lebih itu lebih bagus ya tapi dua minggu pun sudah bisa kita pakai untuk campuran pakan ayam ataupun pakan ternak lainnya jangan cing ini teman-teman perhatikan bahkan kucing pun doyan ya karena memang aroma dari fermentasi ini ataupun em4 juga mulasa ini bisa menambah nafsu makan ya oke setelah kita aduk rata jadi kita kempel-kempel gini dia tidak lengket di tangan sudah rata oke jadi kunci keberhasilan dari fermentasi yaitu alat yang kita gunakan harus steril yang pertama ya dan campuran dari setiap bahan yang mau kita fermentasi itu harus rata juga sesuai ya tidak terlalu basah ataupun kering setelah itu kita simpan ke dalam wadah dan kita tutup rapat nah kita diamkan kurang lebih 2 minggu ataupun 1 bulan nah ciri-ciri fermentasi yang berhasil nah nanti di atasnya sini itu ada jamur-jamurnya ya jadi setelah 2 minggu nah itu nanti disini ada jamurnya dan baunya atau aromanya itu seperti tape ini ciri-cirinya fermentasi yang sudah berhasil dan biasanya setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali bisa kita buka kita buang gasnya karena nanti kan selama proses fermentasi itu akan menghasilkan gas jadi perlu kita buka tutupnya sedikit kita keluarkan sedikit gasnya ya kita tutup rapat lagi dan kita simpan selama kurang lebih 2 minggu nah kita padatkan supaya tidak ada ruangan-ruangan atau rongga-rongga udara setelah kita padatkan seperti ini teman-teman bisa tutup pakai apa saja ya bisa pakai plastik nanti kalau sudah mulai ada gasnya itu plastiknya bisa terlihat cembung ya menggelembung gitu ataupun kita tutup dengan tutupnya seperti ini gak apa-apa di setiap 2 hari atau 3 hari sekali nanti kita tengok ya nanti ini akan cembung disini ya oke mungkin sekian dulu cara fermentasi semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh